Fuji akui senang dapat pujian oleh Anang dan Ashanti baru-baru ini yang tampil di acara IFA Fashion Show dan TIFF 2024. Ashanti beri pujiannya pada Fuji Utami yang tampil profesional di atas panggung sukses buat Ashanti kagum dengan prestasi Fuji yang menjelijit 2024 ini dan kepopulerannya turut disorot oleh selebriti lainnya, selain itu orang tua Fujianti Utami Putri atau yang akrab di Sapa Fuji, Faisal dan Dewi turut sedih dan shock dengan kabar meninggalnya Stevie Agneccia. Faisal menegaskan, keluarganya menjalin hubungan yang sangat dekat dengan mendiang Stevie Agneccia. Bahkan mereka sudah menganggap sang selebgram tersebut seperti anak sendiri. Setelah mendengar kabar kepergian Stevie, Faisal dan istri langsung bergegas datang ke rumah duka. Mereka mengaku sangat kehilangan sosok Stevie Agneccia. Kehilangan, banget, dia sama kayak ganti kakak anak-anak saya, sama Franz, Fuji, Fadli itu kayak adik. Kalau kegala seperti anak sendiri, ujar istri Faisal, Dewi di rumah duka, kawasan Bintaro, Jumat, 22 Maret 2024. Sang selebgram juga menjalin pertemanan yang erat dengan anak Faisal, Fuji. Mantan istri Samuel Rizal itu sering bertandang ke rumah Faisal dan keluarga. Semenjak almarhum, Vanessa dan Bibi, meninggal, dia sayang banget sama gala, jelasnya lagi. Faisal dan Dewi menjelaskan sudah tahu kabar sakitnya Stevie Agneccia. Tapi keduanya enggan untuk membeberkan mengenai penyakitnya itu. Kita sudah tahu kalau Stevie sakit, tahunya dari Fuji. Tapi Fuji bilang sama kita kalau sakitnya nggak boleh banyak orang yang tahu. Jadi mungkin selama ini dia berobat ya, kata Dewi. Kesedihan akan meninggalnya Stevie Agneccia juga dirasakan oleh orang tua Fuji, Dewi Zuryati dan Haji Faisal. Dewi Zuryati pun membeberkan kebaikan Stevie Agneccia semasa hidup. Orang tua Fuji sebenarnya juga tahu kalau Stevie Agneccia sakit, namun tak bisa membocorkan penyakitnya. Diketahui, Stevie Agneccia, mantan istri Samuel Rizal meninggal dunia, pada Kamis, 21 Maret 2024, pukul-pukul 19.32 waktu Indonesia Barat. Stevie Agneccia atau Steviane Agneccia meninggal dunia diselah menjalani perawatan di RS Cipto Mangun Kusumo, Salemba, Jakarta Pusat. Kepergian Stevie Agneccia banyak yang tak menyangka, salah satunya keluarga Fuji. Saat mendatangi kediaman rumah duka, Dewi Zuryati dan Haji Faisal mengungkapkan penyebab Stevie meninggal karena sakit yang sudah lama diidapnya. Kaget banget tadi subuh Fuji ngabari, oma sampai nangis, ucap Dewi Zuryati. Dilansir Youtube Cumi Cumi, Jumat, 22 Maret 2024. Meski begitu, Dewi Zuryati tampak masih merahasiakan penyakit tersebut. Dia memang udah lama sakit, tapi gak boleh bilang sama orang-orang, jelasnya. Si Fuji bilang sama oma Stevie lagi sakit tapi gak boleh orang tahu, sambungnya. Menurut Haji Faisal kepergian Stevie ini mendadak namun memang sudah mempunyai riwayat sakit yang sudah lama. Gak mendadak, dia emang udah lama sakit tapi dia diam aja, dia gak mau dikasihani orang, terang Haji Faisal. Dia menjalani pengobatan diam-diam aja, sambungnya. Tapi Fuji bilang sama kita kalau sakitnya gak boleh banyak orang yang tahu. Jadi mungkin selama ini dia berobat ya, kata Dewi. Kesedihan akan meninggalnya Stevie Agneccia juga dirasakan oleh orang tua Fuji, Dewi Zuryati dan Haji Faisal. Dewi Zuryati pun membeberkan kebaikan sebuah.